Jadi kalau ada beberapa aplikasi yang tidak dikenal, kamu checklist bahwasannya itu aplikasi yang diizinkan. Saya rasa hampir semua kita sudah punya Android, mungkin kalau dia punya macOS, saya tidak tahu apakah berjalan atau tidak di macOS. Kita coba bahas yang ini, jadi seperti ini, ini halaman berapa bisa kamu catat di modul yang sudah saya kasih. Jadi modul itu versi kampus lain sebenarnya. Ini halaman 18 pada pertemuan ini, jadi nanti akan muncul aplikasinya yang seperti kamu install. Kalau dia berjalan di Android, tampilannya seperti itu. Nah ini B4H. Nah disitu pastikan pertama kali bahwasannya kamu bisa terkoneksi ke jaringan handphone kamu. Karena uji cobanya, ini sudah ada Xiaomi Redmi Note 5, jadi sudah ganti ini. Kita coba, kemarin itu nampaknya agak hang-hang handphone saya, kurang RAM-nya. Oke, terjalan. Jadi dia tidak perlu modip pengembangannya ini. Tapi kalau di apa, di Android Studio kita pilih modip pengembang. Di sini release, belum ada ya. Baru klik new default. Nah kita buat sini pilih JK. Kita pilih JK. Oke. Masuk ke Android. Nah ini seperti ini. Nanti baru kita pilih Open Design. Jadi kita pilih Open Design. Oke. Ini akan muncul. Nah jadi programnya cukup sederhana. Di situ dia ada pilihan button radio. Nah ini di button radio button. Nah ini dia. Jadi ada laki-laki perempuan. Ya kan kemudian ada statement bahwasanya dia laki-laki ataupun perempuan. Nah ini bisa mempanjangi desainnya. Nah ini nggak ada button. Ya button kita push. Kita delete. Kita tambahin di sini. Ini edit text boleh ya. Label pun boleh. Tapi kita buat situ kira-kira. Label ya. Label pun bisa ya. Label pun bisa. Kita tambahin label. Ya. Kita tambahin labelnya misalnya. Agak panjang labelnya. Oke. Di sini pun kita bisa buat judulnya ya. Jadi ini program apa. Itu kan nggak jelas itu program-program apa. Ya. Misalnya kita buat sini label. Ya. Ini label kita buat. Ya. Ini kita buat misalnya labelnya. Ya. Belajar. Ya. Belajar. Ya. Belajar. Ya. Udah. 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 Kemudian di situ kita ganti sini. Textnya laki-laki. Laki. 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 Di sini. Textnya perempuan. Perempuan. Oke. Di sini adalah kita buat misalnya. Ini textnya nggak dibuat. Udah ya. Di sini radio button. Radio button server. Radio button 2. Jadi di script yang kita lihat di sini ya. Itu dia tidak diganti ya. Pengubahannya. Ya. Jadi seperti ini. Ya ada penambahan sedikit lah ya. Kemudian di sini ada. Kita buat tool generate members ya. Jadi jelas tool generate members. Kita select view. Kemudian klik bm4x view. Baru generate. Ya klik generate. Nanti generate akan muncul di main di sini. Ya. Kita klik juga. Ini dia. Ya di main di sini. Di programnya. Di sini kita buat div. Slim. Di sini kita buat. Label. Ini kita dim. Fisz Sini theme. Oke, disini kita paut saja kita buat, disini button tidak ada lagi. Kemudian ada dua opsi yang harus kita buat codingnya, yaitu radio button dan radio button 2. Klik kanan, generate target, pilih change checkered. Jadi disini radio button 2 pun begitu juga. Generate, ceket, 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 ceket ya semuanya. Nah, baru disini akan masuk. Nah, ini dia kan, baru kamu tinggal pilih. Ketikan ya, disitu kan sudah ada ceket, 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 ceket. Berarti hasil teks yang disini, hasil teksnya disitu kan laki-laki. Laki-laki ini akan dicetak ke label 1. Ini seperti itu. Sama button 2 gitu ya. Jadi hasil dari button 2 itu apa teksnya. Tekstnya perempuan, nanti akan dicetak di label 1 kan gampang kali. Seperti itu. Nah, ini kan rumusnya. Nah, jadi jika ceket true, di label 2, makanya hasilnya ini. Oke, adalah seorang teksnya. Oke, jadi jika ceket, ceket true, Ada laki-laki, ceket, 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 ceket. Hasilnya adalah, oke, anda adalah seorang teksnya. Oke, anda. Orang. Oke, orang di sini kan. Lalu, tanda dan, ya. Kita logung, dan. Kemudian, dipanggil radio-nya. Untuk button teksnya panggil. Udah gini aja. Ya, sama ini pun gini juga. Ceket, 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 ceket. Ya. Baru label 2. X, ceket, 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 ceket. Ceket, 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 ceket. Oke ya. Jadi seperti itu hanya simple aja programnya. Kemudian kita running. Di sini akan muncul, kalau ada error Di sini release, berarti .apk nya Oke, di sini dia pun akan muncul Ini ada yang baru masuk Ini desainnya Contohnya, kita tengok dulu contohnya Ini akan muncul Lagi-lagi perempuan ini yang tadi masing programnya Masing tadi berarti Oke, taruh kita start lagi coba ya Start Lagi proses ya Oke, install Data Anda yang akan hilang di sini Oke, install Oke, berarti ditimpeng tadi Nah, di sini kan ada tulisan Nah, ini benar nih Belajar radio button Di situ ada Belajar radio button Di situ ada laki-laki Klik ya Oke, Anda adalah seorang laki-laki Jadi, salah ini ya Programnya Seharusnya dia di bawah ini Ya kan Ini salah ini programnya Oke, kita ganti dulu ya Kita cengok dulu nih Nah, mungkin salah ini Ini label 2 Ini label 1 Mantes gak ketemu ya Ya, label 1 ini Ini label 1 Teksnya juga kita tengok ya Oh, teksnya gak ada Ini kembali nih Ini label 2 Ya, label 2 Belajar radio button Ya, ini belajar radio button Ini kita Ini sambung semua button-nya nih Ini muruk kecil nih Ini kita pindah ini label 2 Nah, ini label 2 Balik Karya Harusnya gini Jadi, label 1 nya di atas ya Isinya ada, label 2 nya di bawah Di bawah Ini dia ya Dan seperti ini Label 1 Label 2 Label 2 nya Jadi, coding ini Ya, pasti salah ya Ini label 2 Ada bener nih Label 2 Ada bener nih Ya, label 2 Berarti Berarti Karena tadi udah bener ya Label 2 nya akan muncul Yang sama Kemudian di start Ini kita tunggu aja notifnya disini Ya, jadi data yang pertama itu Open install Ya, memasang Oke Buka Nah, tuh Belajar radio button kan muncul Disini laki-laki ya Laki-laki oke Di bawahnya muncul oke Anda adalah Seorang laki-laki Ini kalau perempuan muncul ya Oke, Anda adalah seorang perempuan Nanti tinggal kamu perbaikilah Mungkin scriptnya seperti ini Nanti .apk nya Biar saya kasih ke kalian Sampai sini Ya, sampai sini ada yang tanya kira-kira Tanya Tanya Sopinya nih Sama menit lagi Sudah yang tanya kira-kira Ada yang mau ditanya Gepang belum itu Atau bingung Gimana Ngeblank gitu pak Gitu kan Gimana kira-kira Ini ya Ini Di Dia kalau Kita suruh cari Android Pilih Misalnya pilih jekan Tempat penyimpanannya di mana tadi Pertama-pertama kalau Nanti kita buat Editor ya Defaultnya untuk mana Ini Objek Objek Nah ini Apk nya Apk nya Apk nya Bisa Saya kirim nih ke Kamu ya Ini Photoshop Ini saya kirim kamu Oke, ada yang tanya kira-kira Kira-kira Gimana Dekad yang mau tanya Amanda Padila Yang mau tanya kira-kira Gimana kira-kira Yang mau tanya Paisal yang mana Gak ada pak Gak ada, oke Baik, udah diaktifkan kameranya ya Biar kita absensi Ini ada dua sesi ya Nanti hasil dari programnya biar Apakan Diaktifin ya Tangan dulu ini ada dua sesi ini Satu sesi dulu ya Oke Ini saya Saya copy Nah ini Sengsi Tangan dulu ya Tangan dulu ya Tangan dulu ya Sebenarnya ini saya Terima kasih. Terima kasih.